Peri penunggian kita trennya sudah positif, artinya kita sudah melewati rock bottom di kuartal ke-2 kemarin, minus 5,32, dan di kuartal ke-3 ini kita sudah mencapai tren positif di minus 3,49. Pilar Sesuai judulnya, Ekonomi Indonesia resesi setelah 2 kuartal mencatatkan hasil minus dihajar pandemi COVID-19. Weks, tenang dulu, tarik nafas, keluarkan pelan-pelan. Ya, Ekonomi Indonesia memang turun, namun kuartal ke-3 2020 ini jauh lebih baik dibanding kuartal sebelumnya. Di kuartal ke-2, Indonesia mencatatkan ekonomi minus 5,32 persen. Di kuartal ke-3, Oktober ini jauh lebih baik, yaitu sekitar minus 3 persen. Kita tahu kemarin, di teriwulan ke-2, pertumbuhan ekonomi kita di angka minus 5,32. Di kuartal ke-3 ini perkiraan kita di angka minus 3 naik sedikit. Dan ini memang kalau dibandingkan negara lain ya masih jauh lebih baik. Tapi ini patut kita berikan tekanan untuk yang kuartal ke-4. Kuartal ke-4 ini sangat penting sekali agar bisa memperbaiki lagi, syukur bisa masuk ke positif. Kuartal yang ke-4. Sehingga belanja, spending harus menjadi kejar-kejaran kita semuanya. Sedangkan dari data IMF, diprediksi Indonesia akan menutup 2020 dengan ekonomi minus 1,5. Dan yang bikin kita sangat tenang, pencapaian itu jauh lebih baik ketimbang negara tetangga seperti Malaysia yang diprediksi turun minus 6, Thailand minus 7,1, Filipina minus 8,3. Bahkan dibanding negara maju seperti Australia minus 4,2, Rusia minus 4,1, Kanada minus 7,1, dan Amerika Serikat minus 4,3. Salah satu penolong membaiknya ekonomi Indonesia dari kuartal ke-2 ke kuartal ke-3 adalah pemerintah membuat stimulus berupa Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang kini disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 berhasil merubah pandangan investor yang sebelumnya ragu membawa dolar mereka ke Indonesia, kini berbondong-bondong menuju Indonesia. Dan multi efeknya adalah penciptaan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin sejalan dengan pemulihan ekonomi negara selama dan setelah pandemi COVID-19. Selain Omnibus Law, hal lain yang berperan penting adalah berputarnya roda perekonomian di masyarakat. Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM menjadi ujung tombaknya. Karena ekonomi Indonesia banyak bertumbuh pada pasar nasional, UMKM punya andil besar. Meski di tengah pandemi, UMKM mampu bertahan. Selain itu ada pula stimulan berupa bantuan dari pemerintah yang turut menaikkan daya beli masyarakat. Sehingga tadi, rupiah dapat tetap berputar dan perekonomian berjalan. Start kini sudah bagus, namun badai belum berlalu, perang belum usai. Yang berat adalah setelah ini, pemulihan ekonomi di pandemi tahap akhir serta pasca pandemi. Kita harus yakin, kita harus optimis. Yang bisa kita lakukan untuk ekonomi negeri tercinta adalah Bekerja giat, berinovasi, menghidupkan usaha, dan terus berkarya. Kita pasti bisa.